Hai yuidulur kembali lagi dengan saya Alfian disini gimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat walafiat amin Oke di video kali ini aku mau nunjukin settingan terbaik untuk UBS studio jika kalian pengguna PC ataupun laptop dengan spek rendah atau bisa dibilang spek kentang ya seperti nanti punyaku ini agar hasil video rekaman kalian ini tidak like ataupun patah-patah Oke untuk langkah awal pastikan kalian download dan install terlebih dahulu untuk UBS studionya sebelum lanjut ke menu settingnya jangan lupa untuk subscribe dan like video ini Oke Oke sekarang kita sudah masuk di menu UBS nya untuk settingnya kalian pilih yang menu setting di sebelah kanan ini ya di atas exit ini kalian klik setting lalu setelah itu untuk jenderal jenderal ini enggak banyak yang dirubah untuk language terserah kalian pilih yang mana mau baik sebagai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terserah terserah kalian di sini aku pakai bahasa Inggris ya setelah itu untuk tema untuk tema ini sama jadi kalian pilih ingin tema seperti apa mau pilih asri-grey atau pun pingin yang default defaultnya ini yami nanti seperti ini di sini aku pilih yang tak kalau sudah selesai kalian klik apply Hai lalu setelah itu kalian kalian masuk di menu output untuk output ini setelan awalnya ini dia simple ya Nah ini simple tapi kalian rubah ke Advance nah setelah dirubah di Advance kalian pilih yang recording untuk recording di sini tipe-tipe pilih yang standar setelah itu untuk recording petnya recording pet ini defaultnya di local DC ya yang C jadi kalian pengen rubah di dde terserah bebas kalian pilih yang mana Oke lalu untuk recording format kalian pilih yang mp4 Hai untuk audio tracknya ini untuk penjelasan audit track ini gini eh jadi memisahkan file video ataupun audio ini terpisah jadi memudahkan nanti waktu pada saat ngedit ya aku disini pilih dua kebutuhanku cuma di mic sama di record gameplay jadi kalau kalian pingin klik-tik klik tiga terserah bebas Jadi tergantung kebutuhan jadi tiga biasanya kalian nih ada tambahan webcam nih Bati suaranya Nggak nggak kecampur gitu jadi kan enak pada saatnya dipilih file audinya nanti terpisah seperti itu penjelasannya jadi di sini aku pilih2 ya untuk encoder encoder disini pilih pilih yang x264 lalu risiko outputnya di sini enggak usah dirubah sih Nah jadi kalau kalian pingin merubah di 1080p ingin dirubah ke 720 nah nanti kalian centang dulu ini risiko outputnya lalu kalian pilih yang ini tanda panah kecil sebelah kanan ini dipilih 720 tapi disini aku pilih yang 1080 ya Oke lalu direct control nya pilih yang CBR untuk bitrate nya sendiri aku kasih 15.000 Hai nah jika laptop kalian hasil recordnya masih ngelike ataupun patah-patah kalian kecilkan aja bitrate nya jadi 12.000 nah seperti itu Oh sorry jadi kalian coba cari-cari kalian record lepasnya di bitrate berapa kalau aku di 15.000 nah ini sudah hasilnya sih enggak patah tapi kalau di 15.000 kalian kan masih like ataupun mata-pata kalian kecilin lagi Oke lalu disini CPU usage kalian pilih yang ultrafise Hai untuk profile high tune zero latency nah jadi seperti itu jika sudah dirubah semua kalian klik apply Oke selanjutnya di menu audio menu audio ini sama enggak enggak banyak yang dirubah aku kalaupun ini sampel rednya ini defaultnya aku lupa ini yang 44 atau 48 kalau misal defaultnya 44 kalian rubah ke 48 ya nah seperti itu channelnya pilih yang stereo udah kalau udah selesai kalian klik apply selanjutnya di menu video-video ini base canvas penkal base canvas ini tergantung kebutuhan juga kalian pengen tampilannya di 720 lah kalian tinggal ganti ke 720 tapi di sini aku pakai yang 1080 untuk output skillnya kalian samakan dengan base canvas ya Hai nah seperti itu untuk fps fps disini aku pakai 60 jadi kalau semisal hasil rekaman kalian kalian ini masih like atau patah-patah kalian pindah ke 30 jadi coba jadi sebelum dimasukkan ke aplikasi editnya kalian coba tes-tes dululah hasil cocoknya dimana 30 atau 60 berserah jadi disini aku pakai 60 ya hasilnya lancar sih kalau aku setelah sudah play lalu hotis hotis ini sesuai kebutuhan juga tergantung kebutuhan aku disini cuma pakai yang untuk start recording maupun stop jadi aku pilih up dan down jadi mempermudah aja sih terserah kalian mau kalian rubah yang mana bebas disini aku cuma merubah ini aja kalau sudah kalian rubah kalian play lalu Hai selanjutnya ke advance advance ini nggak ada yang yang dirubah jadi ini semua default semua sih color space 709 coloringsnya aku pakai full color format ini jadi ini default sih seperti itu oke nah lalu kalau sudah kalian klik apply lagi kalau sudah semua kalian klik oke ya udah jadi seperti seperti itu sih untuk settingan UPS nya jika kalian pengguna PC atau laptop dengan spek rendah atau bisa dibilang spek tentang jadi settingannya seperti itu itu yang settingan aku aku pakai biasanya Oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini semoga bisa membantu Oke jangan lupa untuk subscribe like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian teman-teman disini masih bingung ataupun masih belum paham silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Oke sampai ketemu di next video selanjutnya Bye bye I